Benar-benar bisa menjadi sesuatu yang menarik sih, tapi setelah aku pikir-pikir... ...maybe not Nel. Kamu kenapa gak ambil aja? Kepala Divisi Kardiologi sayang lho, Ben. Ya gak? Iya, dok. Kan jadi lebih santai kerjanya. Dia lagi, karena bisa gak sibuk? Eh, jangan gitu dong. Ntar kalo gue terima beneran, diangkat jadi Menkes. Gak ketemu pasien lagi. Biar aku aja. Thank you. Hi, Lex. Kita lagi nengokin Beno. Hmm... Oke, oke. Thank you. Ayo udah lanjut aja. Aku mau naik ke atas dulu kok. Kita juga udah mau pulang kok. Kok buru-buru banget? Ntar dulu lah. Gak mau makan dulu. Gak usah. Masih ada kerjaan dok. Gua anterin dulu, tunggu, tunggu, tunggu. Sorry. Gak apa-apa, kamu lagi sakit. Gak apa-apa, sakitnya gini doang. Tahan, duduk aja. Enggak, gak apa-apa. It's okay. Thank you ya. Bye, Lex. Bye. See you at the hospital. Bantal? Bantal dari Rani. Romantis banget ya si Rani tuh. Tau yang kau butuhin apa. Iya, enak lagi bantalnya. Bahannya tuh enak banget buat disandari. Tuh. Si Rani tuh udah biasa ya kayak gitu. Biasa gimana maksudnya? Ya, megang-megang kayak gitu. Tadi itu. Hah? Oh. Oh. It was just a friendly gesture. Oh, friendly gesture. Oke. Iya, iya, iya. Kira-kira ada gak gesture lain yang lebih friendly gitu? Ya kali aja ada, kan? Ya kan? Lex. Hei, gak suka nih kalo kamu mulai nundu-nundu gak jelas kayak begini aku tuh kerja sampe malem, Lex. Ya, pantas aja kamu bentar di rumah sakit sampe malem. Orang ada yang megang-megang si Rani. Kamu kenapa sih? Terus kamu kenapa gak ngasih tau aku kalo kamu dapet tawaran jadi kepala di Fisi Kardiologi? Ya aku belum cerita. Iya, tapi udah keburu kamu tolak, iya kan? Ya iya, tapi kan maksudnya gak... Lex. Kamu tuh gak kepikiran ya Ben? Dikas dulu kayaknya sama aku sebagai istri kamu. Kenapa takut mau ngomong sama aku? Hah? Takut aku minta macem-macem. Oh, aku lupa. Kamu tuh lebih nyaman diskas sama si Rani sih ya.